tau gak loh di belakang gue ini sebuah mobil yang kemarin sempat jadi pembicaraan dan rame banget di sosmed karena ini merupakan sebuah mobil listrik yang paling murah di Indonesia inilah dia mobil dari Kurnia Motor ok, jadi kalau kalian bisa lihat ini Kurnia Motor dia memasarkan mobil listrik yang sekarang paling murah di Indonesia ada beberapa jenis, ada 3 mobil sebenarnya tapi yang tersedia disini ada 2 nih ini yang kaya Mini Cooper, jadi kak Cooper sementara yang ini upgrade, tapi kalau melihat dari desain tampilannya kayaknya gue lebih suka yang ini cuy oke, gue lebih tertarik sama yang ini namanya K Upgrade dari sini bener-bener kaya Mini SUV sebuah Jimny, tapi ini versi mungil dan versi listrik ini mobil buatan Cina, kalau misalnya kita lihat bagian depannya wah keren banget cuy penuh dengan warna-warni, kita lihat lampunya Nissan nya disini, lampu utamanya disini, DRL nya semua disini dan dibikin bulet udah gitu disini ada lampunya juga jadi kaya retro nya dapet, futuristik nya juga dapet terus di bagian bawahnya juga dia ada aksen-aksen yang banyak dan ini ada sebenarnya mungkin lampu illumination juga ya dan ini gak ada bolong-bolongnya karena ini mobil listrik mungkin jadi dia gak perlu aliran udara yang terlalu banyak jadi, aduh gila kalau gue lihat gue keren banget ya aksen-aksen itu dia niat, walaupun memang semuanya palsu ini juga gak ada bolong-bolongnya karena di bagian kap mesinnya nanti bakal kita lihat ada apa isinya ya ini dia gak perlu aliran udara yang banyak ini pun even grill nya, ini semuanya gak ada bolongan ya bagian samping, lihat bagian sampingnya ini juga keren banget, SUV banget ya apalagi ada roof rail nya yang, wow kita gak bisa bicara soal build quality kali ya ini roof rail nya beneran cuma pajangan doang karena ya gini lah tapi ini ada dua pintu asik nih ya tuh terus kayak spion juga, walaupun semuanya masih manual ya tapi ya ini cukup proportional semua lah bagian bawahnya terus dia pakai ban ukurannya 13 inci yang udah pakai pelak kekinian dual tone nah, ini bagian belakangnya kalian bisa lihat sendiri ini ada kotak ini ya mungkin ini baterai gitu ya buat ngisi sumber power nya tapi ternyata ini ban serap tapi dikemas seperti ini jadi keren banget walaupun penguciannya begini ya masih baut-baut iya kan tapi kesan futuristisnya tetap dapat pertama di bagian lampunya ini keren cuman ya mungkin agak aneh itu di bagian tuas pintunya ini kayak mobil-mobil jadul kayak tahun 80-an ya diginiin dan ini bisa kebuka coba sini nah kita lihat ini kalau ada kursi baris kedua kalau dia nggak ada ruang bagasi tapi lo bisa lihat tuh itu lega banget sih buat baris kedua itu nyaman banget ini oke lah kalau misalnya memang kita butuh bawa barang barulah ini kita bisa lipat dan ini joknya memang sadaya banget ya jangan begitu tapi ya udah lah oke loh ini ruangnya lega kalau lo masih nggak percaya ayo kita coba masuk ke bagian dalam kita lihat di bagian kabinnya sebecanda apa sih mobil ini ya oke kalau misalnya gue lihat sih wah gila dalamnya wah ini bener-bener mobil-mobil kekinian tapi gue kayak lagi main di time zone gitu ya kayak di time zone ini MAD nya dia ada banyaknya ada ukuran ini buat ukuran baterainya ini buat mungkin kayak semacam takometer gitu ya di tengah-tengahnya juga ada terus ID cutter lampu dan lain-lain semuanya lengkap bahkan di sini ada slot USB ini jarang gue temukan di MAD MAD ada slot USB nya terus di sini buat entertainmentnya juga ini cukup lengkap ada bluetooth ada buat movie ada buat foto setting-nya ini kayaknya android ya ini kok begini ya waduh ini begini ya harap maklum ya kalau kalian punya lem-lem korea mungkin ini bisa ditambahkan di sini jadi nggak koyak-koyak kayak gini terus yang uniknya nah ini tuh udah kayak tombol-tombol gue pikirin ini indikator tapi ternyata ketika dioperasikan ini beneran berfungsi coy misalnya ini ya gue matiin wuh mati ini unduran interaktif nih wih dinyala lagi oi oke lah oke nah ini bagian dashboardnya kayak gini ya ini semuanya plastik-plastik kertas apa plastik ini kardus plastik tapi ini plastik oke lah mengingat harga jualan ini ada start-stop engine-nya ya terus di sini buat knob buat ngatur transmisi ya ada R, ada N, ada D ada S dan ada P di tengah nih jadi tinggal diputar-putar aja sama P-nya buat dipencet terus di sini ada AC pengaturan AC-nya wuh ini buat kipasnya dan ini gue suka nih ada lampu illumination gini yang bikin nuansa kabinnya tuh jadi beneran lebih oke di sini standar ya ada buat wiper dan ini buat lampu sand dan setirnya ya udah fix segini aja kayaknya dia gak usah apa-apain ya dalam keadaan mesin mati aja ini masih tetep enteng gimana kalau nyala mungkin lebih enteng lagi kali ya nah ini bagian atasnya ada apaan nih cuy usai ini kayak apa nih ini motherboard komputer kayaknya ini ya ada buat pendinginan ada kipas angin disini gue gak ngerti nih apa mungkin nanti wah kipas nih ada tombolnya nih lampu wah kipas jadi kalau misalnya AC-nya kurang dingin ini ada kipas yang kipas yang biasa lo pakai buat motherboard komputer gitu ada di sini ini tombolnya wih wah gokil wih bener tuh jadi di kepala adem wah luar biasa ini kurnia motor oke ini standar ya ada cerminnya kan wah ada cerminnya juga yoi ini joknya sekarang kita lihat ini joknya pakai kulit sintetis ya dan dia model pocong tapi dibikin semi bucket pengaturannya mana nih bisa maju mundur terus rebah bisa juga ini rem tangannya ini buat apa nih gua gak tau nih buat apa ya pokoknya dan gua suka tuh karena lantainya rata jadi semua juga berasa lega gitu karena gua bisa sini sini juga wah ini oke sih dan ini ada start stop tapi di sini ada colokan kunci nah gua belum ngerti maksudnya apa tapi ntar mungkin bisa dicobain lah ya namanya juga ya kan apa lagi nih ini udah wooo gak perlu engkul-engkul cuy udah elektrik power window bagian belakang juga ini tadi yang gua bilang ini cukup lega untuk 2 atau 3 orang bahkan ini enak banget mau kita cobain? ayoo cobain cuy lu masih gak percaya ini udah kayak taksi London cuy lu bisa ngapain aja di sini ini gede banget ini kaki bisa selonjoran lantainya rata wah gokil cukup oke lah walaupun kompensasinya lu gak bisa bawa banyak barang tapi ya kalau lu bisa mau bawa barang banyak ya ini joknya dilipet atau ditaruh di bawah sini atau kalau masih kurang juga mungkin taruh di atas tapi kalau untuk bawa penumpang ini menurut gua oke banget ya dengan harga yang di bawah 150 jutaan ini oke lah tapi ya begitu ya kadang lah ini kenapa nih? wadih joknya bisa standing dan ntar bang yah gitulah kenapa nih? gak tau deh ntar kita tanyain lagi ya oke intinya gitu lah gua gak bermaksud apa-apa gua cuma pengen ngasih tau aja ya kalau misalnya mobil stick itu ternyata bisa dibikin lebih murah tapi ya kalian juga gak bisa expect banyak ya kayak mobil-mobil ini ya dari Kunia Motor ini dia dari semua 3 modelnya itu dijual di bawah 150 jutaan itu beneran murah banget gitu apalagi kalau misalnya dia udah punya komponen lokal yang memenuhi standar dari pemerintah itu kan bisa dapat subsidi juga jadi harganya juga bisa jauh lebih murah tapi ya ya gini gitu ya ini untuk hariannya mungkin cukup oke atau mungkin dengan feedback-feedback dan masukan-masukan dari kita semua juga nantinya bisa bikin mobil ini tuh jauh lebih sempurna dan beneran bisa berfaedah gitu ya untuk untuk banyak masyarakat kira-kira gitu ya kalau dari segi tampang dan gua punya duit lebih ini sih buat beli mobil ini it's okay sih walaupun ya tadi ya kalian harus banyak banyak-banyak mengelus dada gitu untuk build quality-nya emang masih jauh dari sempurna tapi ya gua yakin mereka juga pasti bakal berbenah gitu kedepannya bakal jadi legway kira-kira kayak gitu lah dengan harga sekitar paling murah tuh 120 jutaan gitu ya sampai di bawah 140 jutaan ya silahkan komen aja menurut kalian kayak gimana yang pasti ini adalah sebuah mobil listrik yang paling murah di Indonesia oke sekiannya dari gua gua pamit sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih